Sementara itu kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan keberatan dengan alat bukti setelah kesaksian pegawai Cafe Olivier hari ini, yakni mengenai barang bukti kopi yang diteliti dan keterangan waktu CCTV. Jadi ternyata botol aquapana tidak berisi kopi dan yang diperiksa di laprim adalah gelas berisi kopi sedangkan saksi mengatakan gelas sudah kosong sehingga pertanyaannya kopi yang dari mana yang diperiksa. Kesimpulannya berarti yang diperiksa bukan kopi barang bukti yang dari Mirna. Tetapi katanya dari bon itu di print disitu bon pemesanan kopi itu adalah jam 16.08. Nah yang benar yang mana? Dia belum datang kok sudah bisa pesan? Dia belum ada di Oliver kok sudah bonnya sudah dibikin? Saya jadi bertanya, yang dipesannya ini adalah sebenarnya yang 16.14 atau ada yang memesan yang lain jam 16.08 itu? Kan jadi kita bisa bertanya itu. Apakah betul yang dipesannya si Jessica ini adalah yang benar-benar yang dipesannya? Karena dia belum datang sudah ada pesanan ternyata. Jadi siapa yang pesan 16.08? Terhadap selanjutnya botol-botol itu kemudian kan memang dilakukan untuk pemeriksaan. Bagaimana itu pemeriksaan itu? Apa saja yang ada di dalam gelas, apa saja yang ada di dalam botol. Itu tadi sudah teman-teman juga di depan ada satu gelas dua botol. Satu gelas botol itu itulah yang ada dalam barang bukti yang selama ini tersimpan di lapor kita titipkan di sana. Oleh penyidik juga ditanggungkan di sana. Bagaimana itu ya tentunya nanti pihak lapor yang bisa menjelaskan. Perbedaan waktu itu bagi si saksi memang dia bukan dalam sebuah kapasitas untuk mengetahui perbedaan itu. Tapi nantinya ada saksi dari Olivier yang punya kompetensi artinya mungkin kompetensi untuk bisa menjelaskan bagaimana itu CCTV, bagaimana itu mesin penjawab, mesin penginciknya itu kan gitu. Nah tentunya nanti silakan ditanyakan atau nanti tentu kita pertanyakan.